Dermawan Seperti Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Baik-baik Alhamdulillah Tetap sehat ya Tetap semangat dalam menjalani puasa Di bulan Ramadan ini Anak-anak bagaimana puasanya? Lancar? Alhamdulillah Semoga selalu lancar ya Sampai akhir Di bulan puasa ini Anak-anak berkegiatan apa saja ya? Pastinya berkegiatan baik dong Tapi tidak hanya di bulan Ramadan saja loh Anak-anak harus berkegiatan baik Tentunya di hari-hari selain hari Ramadan Anak-anak juga harus berbuat baik Nah, kali ini kita akan membahas beberapa hal tentang perbuatan baik Yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini Apa saja ya? Yang pertama Terbanyak ibadah Rajin sholat Rajin mengaji Membantu orang tua Wah, itu adalah aktivitas yang paling baik loh Untuk anak-anak Tidak lupa Bersedekah Bersedekah itu apa? Bersedekah itu adalah berbagi rezeki yang kita miliki Bisa berupa uang Bisa berupa makanan Bisa berupa tenaga Nah, anak-anak Ternyata Bersedekah itu adalah kegiatan yang selalu dilakukan oleh Rasulullah Anak-anak ingin tahu hal baik apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Salah satunya kita akan membacakan tentang dermawan seperti Rasulullah Yuk kita simak sama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dermawan seperti Rasulullah Baju gamis Rasulullah sudah tua Beliau ke pasar membeli gantinya Di jalan pulang tampak seorang tua Pakaiannya lusuh membuat iba Gamis baru Rasul berikan kepadanya Jika ada yang meminta Rasulullah tidak menolaknya Walau sedang tidak berharta Beliau pinjam untuk berderma Rasulullah mengenakan serban Najran Datang seorang badui tanpa sopan Meminta sambil menarik serban Dengan tersenyum Rasulullah berikan Uang 90 ribu dirham Rasulullah terima Diletakkan di atas tikar Di luar rumahnya Yang membutuhkan Dapat meminta Utusan dari bahrohin Membawa harta Banyaknya tak terkira Rasulullah SAW Bagikan hari itu juga Sampai habis tak bersisa Rasulullah SAW Rasulullah SAW Pernah punya kambing peniharaan Dari kaum yang miskin Datang utusan Seluruh kambing Rasulullah SAW Sedekatan Sedekatan Si utusan sangat terkesan Wahai kaum ku Masuk Islam Masuk Islamlah kalian Rubaih membawa Sekeranjang kurma Dilengkapi mentimun muda Itulah hadiah Bagi nabi tercinta Beliau balas Dengan batu permata Ada hadiah Untuk Rasulullah SAW Sehelai kain yang indah coraknya Seorang sahabat suka Dan meminta Untuk kujadikan kafan Ia berkata Rasul ikhlas memberikan kepadanya Orang-orang senang Bertemu Rasulullah SAW Karena beliau suka Tersenyum ramah Senyum itu ibadah Senyum itu sedekah Begitu sabda Rasulullah SAW Rasulullah SAW Sosok dermawan Suka membantu Yang kesusahan Apalagi di bulan Ramadan Sedekah beliau Lipat gandakan Alhamdulillah Alhamdulillah Itu tadi adalah cerita Tentang dermawannya Seorang Rasulullah Bagaimana dengan Anak-anak semua Pasti mau dong Mencontoh sikap dari Rasulullah Tentu Harus dong Karena Rasulullah itu Adalah teladan untuk kita Rasulullah adalah contoh Yang harus kita ikuti Itu tadi cerita Yang bisa disampaikan Oleh ibu guru Kepada anak-anak Semoga Apa yang kita simak hari ini Akan bermanfaat Untuk kita semua Dan pastinya Jangan lupa Lakukan itu Ikuti itu Contoh itu Seperti Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai jumpa Terima kasih telah menonton